Babe Cabita minta bantuan Kaesang, kesulitan cari darah Komika Babe Cabita meninggal dunia lantaran penyakit langka yang dihidapnya Babe Cabita menghembuskan napas terakhirnya pada Selasa, tanggal 9 April tahun 2024, pagi Komika berambut kribo ini diketahui mengidap penyakit langka anemia aplastik Kabar duka disampaikan akun Twitter Centang Biru at Okirenga 33 Babe Cabita diketahui mengidap penyakit anemia aplastik Babe menceritakan dia pernah membutuhkan leukosid atau sel darah putih untuk transfusi ketika sakit Ternyata PMI, Palang Merah Indonesia, itu kan ada daerah-daerahnya Daerah PMI Jakarta Selatan abis kantong darahnya Karena yang aku cari bukan hanya darah, ujar Babe di daerah Tendian, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2023 Istri Babe, Zulfati Indraloka, menambahkan bahwa suaminya juga membutuhkan trombosid untuk transfusi Saat itu stok trombosid sangat sulit didapat Akhirnya Babe menghubungi KS Ang Pangarap melalui orang dekat putra Presiden Joko Widodo tersebut Bersyukur saat itu darah beserta trombosidnya bisa didapat sehingga transfusi darah berjalan lancar Menurut Babe, kini kondisinya sudah mulai pulih meski harus rutin mengonsumsi obat dari dokter hematologi untuk menjaga imun tetap stabil Babe dirawat di rumah sakit selama 2 minggu pada Juli tahun 2023 karena penyakit anemia aplastik Anemia aplastik adalah kondisi kurang darah karena sum-sum tulang tidak mampu memproduksi sel darah baru yang cukup Awalnya, Babe mengira ia mengidap penyakit DBD, ternyata ada penyakit lain yang diidapnya Setelah dilakukan pengambilan sum-sum tulang belakang, penyakit apa yang dideritanya diketahui Terima kasih telah menonton!